Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Masih bersama dengan saya Ferdi Hasan. Kita akan berkenalan dengan pejuang mimpi kita yang kedua. Beliau adalah pengajar tutorial bahasa Inggris. Dan yang hebat dengan keterbatasan yang memiliki banyak sekali murid. Langsung saja kita panggilkan pejuang mimpi kita yang kedua yaitu Kang Ngkus Algetuk. Halo Kang Ngkus dan ini Kang Ajit ya. Apa kabar? Baik. Kang Ngkus apa kabar? Baik mbak. Baik oke. Ini luar biasa selamat datang di panggung mimpi jadi nyata. Senyumnya manis banget sih Kang Ngkus ya. Baik aku mau tanya nih. Hari ini mimpi apa sih yang mau diwujudkan? Laptop. Pengen apa? Laptop. Laptop? Iya. Mau laptop ini untuk benunjang juga mengajar ya? Mengajar. Baik. Sudah siap untuk mewujudkan mimpinya malam hari ini? Siap. Silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ngkus. Selamat datang di Mimpi Jadi Nyata. Waduh senang sekali ini kedatangan seorang tutor bahasa Inggris. Saya kalau boleh tahu mungkin saya tanya dulu ke Kang Ajit ya. Kang Kus sendiri ini pernah, kan sekarang tutor bahasa Inggris gitu. Pernah belajar sebagai pengajar bahasa Inggris secara formal gitu. Sekolah pun gak pernah sekolah gitu. Oh gitu? Jadi sekolah pun tidak. Kalau gitu belajar untuk bisa mengajar bahasa Inggris itu gimana ceritanya? Belajarnya mungkin dari, ya dari otodidak. 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 Suka belajar dari film katanya Kang Kus. Film ya. Nonton film apa aja? Dari kamus juga. Dari kamus juga. Film apa yang suka ditonton? Termas. Termas. Oh layar mas. Rembo. Rembo. Kartun juga. Kartun juga. Oh jadi belajar bahasa Inggrisnya Kang Ajit. Kang Kus ini banyak juga dari kamus. Dari kamus. Dan juga nonton-nonton film. Dari potongan. Jadi sekarang ini mengajar secara online dan juga offline. Ada berapa muridnya Kang Kus sekarang? Sekarang ada 90. 1 ribu. 91 ribu. Kita berikan tepuk tangan dong. Wah hebat amat ini. Pahalanya banyak Kang Kus. Ngajar sampai puluhan ribu Masya Allah. Kalau yang offline ada berapa? Yang diajarin. Yang offline 50-an ya? Yang ngajar langsung. Yang langsung. Atau yang datang ke rumah. 70. 70? Wah luar biasa. Jadi ada 91 ribu. Yang secara online dan yang offline. Tetangga-tetangga gitu. Tetangga-tetangga ada 70-an. Luar biasa ya. Kang Ngkus ini kan tidak sekolah nih Kang Ajit. Iya. Terus kenapa kalau boleh ceritakan sampai enggak sekolah? Karena kan dia awalnya kan dari lahir ya begini ya. Jadi kan dulu kalau sekolah SLB kan susah ya. Kami mungkin ya kurang mampu. Keluar kurang mampu. Jadi sekolah SLB susah gitu. Jadi ya belajarin dia ya dari sobek-sobekan koran. Belajar dia sehari-harinya dari kalau ibunya belanja kan suka ada bungkus-bungkus koran sobekan majalah gitu. Dia belajar dari situ aja. Dari situ. Setelah ini kita akan gali lebih dalam bagaimana dahsyatnya Kang Ngkus ini sampai akhirnya bisa mendapatkan sertifikasi untuk mengajar bahasa Inggris. Jangan kemana-mana, kita kembali di mimpi jadi nyata saat lagi. Ternyata senang banget. Masa termotivasi gitu. Itu selalu semangat gitu. Padahalnya banyak ya nggak percaya. Terus kayak seorang disabilitas gitu. Tapi ya berusaha untuk jujur. Langsung nge-upload video awalnya. Kemudian keadaan saya tuh begini gitu. Mereka kaget gitu. Mereka menyangka itu dosen gitu. Iya guru. Jauh. Nggak percaya. Anak sekali gitu. Sepat dipertanyakan gitu karena dia tidak memiliki pendidikan seformal. Dan ada beberapa universitas yang untuk menguji dia gitu kan. Di uji ternyata hasilnya memang dia mampu untuk mengajar dan memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik dan benar. Buat. Ya lama gue nih saya jangan pernah menyerah. Buktikan bahwa kita mampu. Mampu kan? Apa yang? Kita bisa. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa sekali. Kalau anda tidak tersentuh dan terinspirasi tidak mungkin. Kata-kata Kangkus yang terakhir itu menyentuh saya dan membuat kita mudah-mudahan bisa merenung. Tidak terus semangat pantang menyerah tidak ada yang tidak mungkin. Kangkus saya salut sekali Kangkus memiliki semangat dan juga memutuskan untuk memberikan tutorial secara gratis lagi. Masya Allah Kangkus amal jariah Kangkus pahalanya insya Allah tidak terhenti sampai kapanpun. Puluhan ribu murid kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa. Salut saya Kangkus. Yang pertama kali akhirnya mulai mengajar itu gimana ceritanya? Awalnya sih saya sering posting bahasa Inggris di Facebook. Posting bahasa Inggris. Akhirnya ada komen. Ada saya dong. Gitu. Mungkin tadi ajarin. Iya tadi ajarin. Jadi dari murid pertama sampai dengan sekarang 10 ribu. 10 ribu online ini banyak sekali Kangkus. Berasal dari mana aja? Ada dari luar negeri juga? Ada. Wah Syaw dari mana aja? Ada Singapura, Thailand, Malaysia. Kalau murid yang belajar ke rumah tadi katanya tetangga-tetangga yang banyak ya? Sekitar aja. Dekat. Sekitaran tempat tinggal. Ada juga yang jauhan. Les itu les. Les. Oh les juga. Semua itu secara gratis Kangkus? Iya betul gratis. Kita berikan tampak tangan sekali lagi. Materi-materi apa saja yang biasa diberikan Kang Ajit. Grammar. Tentang perbedaan-perbedaan kata gitu. Kausi tipe. Kata sifat gitu. Kang Ajit ini Kangkus kan mengajar secara gratis ya. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari Kangkus dapat dari mana? Ya dapat dari ayah. Karena ayah ada. Tinggal sama ayah. Kerja serabutan gitu. Kerja serabutan ayah. Tadi kalau lihat di tayangan video ngajar kan ngetiknya pakai kaki dengan tablet ya. Itu ngajar seminggu berapa kali dan jam berapa sampai jam berapa biasa? Tiap hari. Tiap hari. Tapi yang khususnya hari Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Anak-anak libur aja. Anak-anak sekolah libur. Online tiap hari. Online tiap hari. Online tiap hari. Masya Allah. Jadi ada kegiatan juga Kangkus ya. Enggak bosen ya. Iya. Memang luar biasa Kangkus ya. Mudah-mudahan kegiatan mengajar ini bisa terus dilakukan. Amin. Semangat terus. Semakin banyak nanti muridnya yang bisa belajar sama Kangkus. Amin. Amin. Nah tadi di tayangan video ada Pak Kristiawan ya. Yang menceritakan. Akhirnya Kangkus ini mengambil tes bahasa Inggris. Karena kan untuk mengajar harus ada kapabilitas tertentu ya. Kan dikatakan Kangkus tidak sekolah. Waktu tes itu bahkan keberapa universitas katanya. Sampai akhirnya dikatakan mumpuni untuk mengajar. Bahasa Inggrisnya bagus dan benar gitu. Bagaimana ceritanya waktu itu? Awalnya sih mungkin ada yang komen tidak percaya gitu. Kan sama dia gitu. Masa sih katanya gak sekolah bisa gitu kan. Awalnya sih begitu. Nah terus ya di tes dipanggil ke Universitas UMI ya. Lalu di tes di situ. Ya ternyata kan dia mampu mumpuni. Nah lalu di kasih sertifikatnya gitu. Alhamdulillah. Kita sekarang beri kesempatan kepada juri-juri kita untuk bertanya ke Kangkus atau Kang Ajit. Silahkan kita beri kesempatan Ibu Sri dulu nanti setelah itu kita mempersilahkan Mas Rizy ya. Silahkan Ibu Sri. Selamat malam Kangkus. Iya selamat malam. Di awal tadi Kangkus bercerita bahwa dalam mengajar bahasa Inggris Kangkus menggunakan beberapa perangkat. Boleh tahu gak perangkat apa aja sih yang Kangkus pakai? Tap. Tap? Iya. Ada kesulitan gak waktu Kangkus menggunakan tap dalam proses mengajar? Kadang-kadang ada kejang juga gitu. Kejang-kejang. Punya penyakit kejang-kejang gitu. Kadang-kadang kalau oleh kejang. Tidak terkontrol kakinya gitu. Susah ketiknya gitu aja. Oke terima kasih. Terima kasih Ibu Sri. Jadi Kangkus ini kalau misalnya sampai terlalu lama berkonsentrasi atau melakukan sesuatu suka kejang gitu ya. Jadi kakinya suka kejang itu mungkin kesulitan ya. Kita beri kesempatan Mas Rizy untuk bertanya. Terima kasih Mas Ferdi. Selamat malam Kangkus. Selamat malam. Insya Allah saya bangga sekali dengan Akang dibalik mohon maaf keterbatasan atau kekurangan Kang. Tapi Akang memiliki semangat yang tinggi untuk belajar dan akhirnya ilmu yang Akang dapat itu dibagikan kepada banyak orang. Saya salut sekali Kang. Saya penasaran nih Kang. Nama Akang itu kan Ngkus Algetuk ya. Nah apakah ada arti khusus dari nama Akang Algetuk ini Kang? Ada-ada. Seperti apa tuh Kang? Arti khususnya. Singkatan. Apa maksudnya inggrisnya? Jujur. Edukated. Oke. Tentu. Unik. Oh jadi singkatan. And kind. Wah thoughtful, educated, unik and kind. Kita berikan tepuk tangan dong. Jadi bukan suka makan getuk ternyata Mas Rizy. Getuk juga ngena ya. Enak juga ya kalau dimakan ya. Jadi ada singkatannya. Wah luar biasa. Pokoknya saya bangga sekali, salut sekali. Semoga Akang terus semangat untuk menebarkan kebaikan. Iya. Selalu juga kan. Terima kasih Mas Ferdie. Terima kasih Mas Rizy. Dan juga tentunya terima kasih Ibu Sri. Sudah bertanya kepada pejuang mimpi kita yang kedua. Sekarang yakinkan para juri Kang Ajit dan juga tentunya Kang Kus. Agar mimpi Kang Kus bisa menjadi kenyataan di kesempatan malam hari ini. Selain laptop ada mimpi yang lain lagi gak? Ada. Apa itu? Proyektor. Monitor? Proyektor. Oh proyektor. Oke. Jadi proyektornya untuk presentasi atau untuk ngajar. Iya. Yang bisa dikirim gambarnya dari laptop mungkin begitu ya. Zoom, zoom, zoom. Digedain layarnya gitu. Oh buat zoom. Baik, baik, baik. Jadi itu adalah. Layar gede. Layar gede. Sehingga layar tancapnya. Pokoknya gede lah ya. Biar ngeliat semuanya nanti murid-muridnya. Jadi silahkan yakinkan para juri ya. Agar mimpi Kang Kus bisa menjadi kenyataan. Mau dibantu Kang Ajit juga boleh. Silahkan. Ya. Akan tetap. Perjuangan mimpi saya. Dapat. Al-al-al-al itu. Untuk mengajar. Mengajar. Supaya anak-anak bisa pintar. Amin. Agar terus sekolah tinggi. Tidak seperti saya. Enggak sekolah gitu. Iya. Harapan saya selesai tinggi dong. Amin. Mudah-mudahan terwujud mimpinya Kang Kus. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Berjuang untuk anak didiknya yang berjumlah puluhan ribu. Iya. Dari tidak sekolah sampai akhirnya bisa mendapatkan sertifikasi yang layak untuk mengajar bahasa Inggris. Dengan keterbatasannya Kang Kus berniat untuk bersedekah ilmunya. Untuk dibagikan kepada orang lain. Kita doakan agar mimpi Kang Kus bisa menjadi nyata. Terima kasih juga Kang Ajit. Setelah ini kita ketahui siapakah diantara kedua pejuang mimpi kita yang mimpinya akan jadi nyata. Tentunya jangan kemana-mana. Baik pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan kisah inspiratif dari dua pejuang mimpi kita. Yang pertama ada Pak Sutarno, seorang pegiat lingkungan yang terus berjuang untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan juga ada Kang Kus, seorang yang memang begitu gigih. Menjadi seorang tutor bahasa Inggris dan memberikan pelatihan dan juga pengajaran gratis. Untuk mengingat kembali perjuangan mereka di panggung mimpi jadi nyata, kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Bapak datang ke sini, mimpi apa yang Bapak bawa? Saya ingin membantu anak-anak di kebun dengan media tanam, pupuk, peralatan pertanian, juga perlengkapan-perlengkapan untuk berkebun berkelanjutan. Anak-anak ini termotivasi pada saat dia melakukan kegiatan bertanam, kegiatan memelihara di kebun. Setidaknya nanti akan tercapai setara berdaya. Artinya anak-anak ini memiliki kemampuan yang sama dengan anak-anak biasa. Syukur-syukur nanti mereka termotivasi untuk menemukan jati dirinya dan mandiri pada akhirnya. Hari ini mimpi apa sih yang mau diwujudkan? Laptop. Paya apa? Laptop. Laptop? Iya. Mau laptop ini untuk benunjang juga mengajar ya? Mengajar, mengajar, mengajar. Baik. Baik. Eh, akan tetap. Perjuangan. Invitanya. Dapat. Al-al-as. Itu. Itu. Mengajar. Supaya. Anak-anak. Anak-anak. Bisa. Pintar. Amin. Amin. Agar terus sekolah. Tinggi. Tinggi. Tidak seperti saya. Enggak sekolah gitu. Baik pemirsa, untuk itu saya akan kembali mengundang dua pejuang mimpi kita untuk menaik kembali ke panggung mimpi. Jadi nyata ada Pak Sutano dan juga Kang Engkus. Baik. Kita akan segera mengetahui hasilnya. Siapa sih mimpi yang akan diwujudkan Kangkus? Deg-degan gak? Deg-degan. 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 Pak Sutano gimana? Deg-degan juga ya, saya juga penasaran, karena itu saya akan kembalikan ke dekan saya, Mas Ferdi silahkan. Baik Dika, ini memang tentunya membuat deg-degan khususnya untuk para pejuang mimpi kita, Pak Sutarno dan juga Kangkus, hanya ada satu orang pejuang mimpi yang mimpinya akan menjadi kenyataan di bimbit jadi nyata. Apakah itu Pak Sutarno atau Kangkus, kita akan ketahui dalam beberapa saat lagi ke depan. Sesaat lagi kami akan memunculkan grafik, jika pada grafik tersebut terhenti di angka 3, berarti mimpi pejuang mimpi kita tidak akan terwujud. Tapi jika grafik berhenti di angka 2, artinya proses perwujudan mimpi yang akan diwujudkan oleh tim mimpi jadi nyata. Jika grafik berhenti di angka 1, maka mimpi pejuang mimpi kita akan menjadi kenyataan. Siap Pak Sutarno? Kangkus? Siap ya? Semoga ini adalah keputusan terbaik setelah dirembukan oleh Dewan Juri. Kita akan langsung menuju ke grafik dan kita lihat siapakah yang mimpinya terwujud. Maka dalam hitungan 5 detik kita akan langsung memberikan waktu kurang lebih 40 detik untuk para pejuang mimpi kita. Grafik mulai bergerak menuju ke posisi titik angka 3 atau yang terendah. Setelah terlewati angka 3 oleh kedua pejuang mimpi kita. Waktu 20 detik lagi hampir seimbang menuju ke proses perwujudan mimpi. Siapa yang proses perwujudan mimpinya sudah pasti akan diwujudkan. Keduanya proses perwujudan mimpi akan diwujudkan oleh tim mimpi jadi nyata. Siapakah yang mimpinya terwujud? Kedua mimpi dari pejuang mimpi kita terwujud. Boleh kita berikan tepuk tangan. Selamat Pak Sutarno, selamat Kang Kus ya. Baik Bang Haji terima kasih banyak. Waduh kita ngobrol ke Kang Kus dulu ya. Kang Kus pasti seneng banget. Seneng. Alhamdulillah, tadi mimpinya punya proyektor. Iya. Proyektor diwujudkan oleh tim mimpi jadi nyata. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tadi saat Kang Kus cerita, mimpi Kang Kus dan juga Kang Ajit membantu tadi. Memiliki laptop. Salah satu juri kita bersama dengan rekannya yaitu Bu Sri Rahayu dan Ibu Juliana. Berkomitmen untuk membelikan laptop atau memwujudkan mimpi Kang Kus. Boleh kita berikan tepuk tangan. Terima kasih banyak Ibu Sri Rahayu dan Ibu Juliana. Mungkin mau menyampaikan sesuatu sedikit kepada Kang Kus. Silahkan Ibu Sri Rahayu. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya bangga. Saya luar biasa. Merasa luar biasa punya Kang Kus. Di antara banyaknya rekan, mungkin anak-anak atau adik-adik kita yang membutuhkan bimbingan belajar. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Bu Sri Rahayu dan Ibu Juliana. Selamat Kang Kus. Laptop baru. Juga ada proyektor baru. Lebih semangat lagi ngajar ya Kang Kus. Amin. Kita berikan tepuk tangan tuh Kang Kus. Silahkan Dika. Makin banyak pasti nanti muridnya. Ini Pak Sutarno juga makin banyak pasti yang bisa dipanen gitu ya. Di kebunnya. Perasaannya Pak, mimpinya terwujud seperti apa? Ya puji syukur. Terima kasih. Atas keputusan Dian Yuri. Tentu akan bermakna. Akan mendukung anak-anak kami semakin lebih kreatif nantinya. Amin. Itu kita harapkan sama-sama ya Mas Ferdi. Betul sekali Dika. Kita ini senang sekali loh para juri ya. Kalau ternyata setiap kali mimpi jadi nyata nih kedua pejuang mimpi kita nih mimpinya terwujud ya. Tuh, kalau bisa tiap episode ya Mas. Kalau bisa tiap episode. Senyum lebar, ekspresi senang itu juga yang dirasakan oleh kita disini. Betul. Karena itu kami mengajak seluruh pihak baik individu maupun perusahaan untuk bersama-sama. Dengan mimpi jadi nyata. Yuk kita wujudkan mimpi pejuang-pejuang hebat di luar sana. Karena kita harus mendukung mimpi mereka. Tidak ada yang tidak mungkin. Selalu ada harapan dalam keterbatasan. Karena semua realita berawal dari sebuah mimpi. Betul sekali Dika. Dan inilah akhir dari perjumpaan kita di Mimpi Jadi Nyata. Kami berdua. Saya Ferdi Hasan dan juga saya Dika mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita akan bertemu lagi tentunya di episode Mimpi Jadi Nyata berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.